Pesta Demokrasi Indonesia menuju pencoblosan tinggal menghitung hari. Masyarakat diharapkan menggunakan hak pilihnya untuk menentukan presiden dan wakil presiden periode 2024-2029, serta calon wakil rakyat mereka. Sejak hari Minggu hingga hari Selasa mendatang, Indonesia memasuki masa tenang. Itu artinya segala atribut kampanye yang selama ini dipasang di sepanjang jalan dan fasilitas umum harus diturunkan. Tidak hanya itu, masa tenang pemilu juga berlaku di dunia maya. Masing-masing kubu hingga pendukung paslon tidak diizinkan berkampanye, termasuk di platform media sosial. Badan Pengawas Pemilu Daerah Istimewa Yogyakarta secara khusus melakukan apel siaga untuk bersiap mengawasi jelang pemilu, termasuk adanya pelanggaran di masa tenang. Baik alat peragak kampanye dan juga media sosial. Hal tersebut juga dilakukan oleh Bawaslu DKI Jakarta. Di bawah komando Bawaslu Pusat, Bawaslu DKI Jakarta akan melakukan patroli siber. Lantas mungkinkah media sosial akan bersih dari kampanye politik di masa tenang? Tim TV One mengabarkan. Walaupun kalau ngomongin media sosial, nampaknya agak sulit begitu ya. Beda lah kalau misalnya menertibkan APK di jalanan gitu ya. Kalau media sosial, satu di takedown, nanti muncul lagi yang lain. Maaf nih, video porno atau konten-konten porno aja bisa kok di takedown meskipun muncul lagi yang baru. Tapi usahanya ada, terlihat. Nah saat ini di hari tenang hari kedua ini, ada nggak usahanya itu? Ada dong, kan sudah ada cyber dari Bawaslu yang 24 jam akan mengawasi. Kita akan membahas juga hal itu dengan dua narasumber yang sudah hadir di studio. Bapak Kuin, Pegagan, Anggota Bawaslu DKI Jakarta. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, selamat pagi. Kemudian juga Mas Adi Praitno, analis politik. Selamat pagi Mas Adi. Pagi, Mas Adi. Selamat pagi, Ratif, Fadif. Ini tidak ikut berkomentar yang membuat buzzer dan netizen juga komentar kubu-kubu lain kan? Kita cek dulu, kita cek dulu akunnya dia nih. Akunnya Adi Praitno. Mas Adi Praitno. Serius nih, Mas. Ada nih sebelahnya, ada Bawaslu, Mas. Tapi begini, sebelum kebawaslu menjelaskan, Anda di hari kedua masa tenang ini, merasakan seperti apa? Tenang nggak di media sosial Anda? Menurut saya telampau kacau kalau mengatakan tiga hari masa tenang itu disebut sebagai hari tenang. Karena tiga hari masa tenang ini adalah masa tidak tenang yang sesungguhnya. Hari paling gawat. Hari paling gawat, kalau saya menyebutnya masa paling tidak tenang. Masa paling tidak tenang. Karena memang semua paslon kelihatan mengamplifikasi semua resurs politiknya untuk memantapkan dan memenangkan pertarungan di tanggal 14 Februari. Banyak cara yang mereka lakukan, memang sangat gampang untuk memanipulasi cyber yang dilakukan oleh Bawaslu. Sangat gampang untuk mengakal-akali supaya mereka itu tidak kena delik aduan. Gimana, satu contoh aja, akal-akalnya gimana sih, Mas? Ya banyak dong, kan ajakan-ajakan di bawah itu banyak. Di cyber juga banyak. Karena kampanye politik itu kan tidak harus mempromosikan sang calon. Nyerang calon pun juga bagian dari kampanye politik. Kalau kita lihat satu dua hari ini kan agitasi dan propaganda untuk mendowngrade salah satu calon dan mementingkan salot yang lain kan muncul. Problemnya, apakah Bawaslu akan menemukan satu instrumen untuk mendelik yang kayak gitu? Yang saya khawatirkan. Itu juga untuk membuktikan kali ya kalau gitu ya? Betul, karena yang saya khawatirkan adalah Bawaslu ini kan cara kerjanya dia sesuai dengan regulasi yang ada. Yang disebut dengan kampanye itu satu, mengajak untuk memilih paslon tertentu. Memperkenalkan visi misi dengan atribut dan seterusnya. Pertanyaannya adalah kalau ada orang menyerang pihak lain, menguntungkan paslon yang lain, mengajak orang lain tanpa ajakan untuk memilih paslon. Itu bagaimana caranya? Ini ukurannya yang ada pertanyaannya ya? Betul, karena yang disebut dengan kampanye itu adalah penyampaian visi misi, ajakan untuk mencoblos terkait dengan calon tertentu. Pertanyaannya adalah kalau itu tidak dilakukan, tidak menyampaikan visi misi, tidak ada ajakan untuk mencoblos calon tertentu, tapi gestur, intonasi, dan pola propaganda politiknya jelas mengajak untuk memenangkan paslon. Bagaimana itu ceritanya? Boleh kempen dengan negatif kempen. Betul, kan banyak misalnya di misi, masya Allah ini calon kita, dekat dengan ulama, dekat dengan habaib, negarawan betul, siap hidup mati untuk bangsa dan negara ini, ini nasionali. Apa bisa di teok dan? Itu jelas kok propaganda politik, itu jelas. Memberikan message kepada pemilih, ini loh, capres yang paling mantap di empat, padahal kan udah nggak boleh ya. Betul, yang nggak boleh itu kalau fose satu, nggak boleh itu begini, yang apa, metal, itu nggak boleh. Nggak boleh, Mas Adi. Masalahnya kan, orang berkampang nggak model begitu, Pak. Pakai model yang sangat sop, tapi pesannya sama. Berarti kalau dikatakan pekerjaannya bawas loh untuk media sosial, nampaknya lebih berat begitu ya. Berat betul. Berat betul ya. Pak Kuin, sudahkah ada catatan berapa banyak yang di takedown selama hari kedua masa tenang ini, Pak? Pertama, saya ingin mengomentari perihal bakal itu ya, bakal patroli cyber. Cyber 24. Kami sudah melakukan itu. Sudah melakukan itu? Sudah melakukan itu sejak dari masa awal pada saat hari pers. Oke. Itu di media masa ya. Kemudian berlanjut di masa sosialisasi, kemudian masa kampanye, hingga sekarang ini yaitu masa tenang. Makanya perihal bakal melakukan cyber patroli sudah kami lakukan. Ya. Namun seperti dikatakan Mas Hadi Prai, Mas Hadi Prai tadi, bahwa memang yang bisa tersentuh itu adalah pelakunya, yaitu dia terdaftar. Jadi peserta pemilu, peserta pemilu, atau peserta kampanye, atau dia kontaktif sukses. Nah, kemudian, bila itu ada orang, katakanlah umum atau masyarakat yang melakukan... Edison, buzzer. Edison, buzzer. Nah, itu yang kita lakukan adalah rekomendasi untuk men-take down ataupun... Rekomendasi ke? Ke Kemenfo. Kemenkominfo, ya. Kemenkominfo. Kemudian, itu nanti akan dipelajari. Namun demikian, tetap Bawaslu akan memberikan pencegahan-pencegahan sebelumnya. Karena kami kan bukan hanya sekedar menindak ya. Kami ada mencegah, ada mengawasi, dan juga... Fungsi itu ada di Anda? Ada. Yang kami lakukan tidak hanya mengandalkan sekuat yang ada di kami, yaitu di provinsi, kota, kemudian di kecamatan, di kelurahan, hingga ke TPS, PTPS ya. Nah, kami pun berserta dengan staff, terutama yang di badan kota dan provinsi, itu secara rutin berkolaborasi dengan seperti lembaga-lembaga anti-fitnah, MAPINDO, kemudian juga Cek Fakta, kemudian juga dengan badan cyber... Untuk ikut mengawasi juga? Iya, BSN, kemudian juga dengan Keminfo, seperti itu. Pak Queen, tapi kalau tadi dikatakan Mas Adi kan sebenarnya ajak kampanye ini tidak hanya harus memilih 1, 2, 3, tapi kan juga ada bentuk lainnya. Dan juga bagaimana untuk treatment peserta pemilu yang juga masih menjabat, mungkin sebagai kepala daerah, atau lain sebagainya. Membedakan antara memposting ia berkampanye, atau memposting saat ia sedang bertugas. Nah, itu gimana tuh? Mungkin saya akan komentari perihal masa tenangnya dulu ya. Karena di dalam masa tenang itu kan yang lebih berat ya, ancaman, katakanlah, ancaman hukuman pidananya. Yaitu di pasal 492 itu bahwa dia bisa di ancam paling berat 4 tahun dan denda 48 juta. Penjara ya? Iya, itu bisa dikenakan, tapi tentu saja kumulatif. Artinya, ya... Tidak sekali ini langsung dikenakan pidana? Artinya dia adalah bagian dari tim kampanye. Oh. Di masa tenang. Nah, kadang-kadang di masa pengut hitung, itu ancamannya paling tinggi, 3 tahun masa kurungan dan dendanya 36 juta. Nah, jadi dalam hal biasanya mereka yang incumbent ini ya, incumbent ini melakukan pada saat sebelumnya itu, boleh pada saat masa kampanye itu, dia berbarangan, katakanlah, dengan agenda reses atau sosperda. Di situ tetap harus kami awasi, baik itu di Puan Wascam, tingkat kecamatan, kota, ataupun di provinsi, dengan harapan dia tidak melakukan tindakan-tindakan di luar kewajiban dia atau agenda dia... Pejabat negara. Pejabat untuk reses dan sosperda, dia kan biasa menyerap aspirasi. Nah, bila tidak ada pengawasan, cenderung mungkin bisa melakukan kampanye saat itu. Nah, itu yang kami cegah. Nah, pada saat masa kampanye, bagi peserta pemilu yang non-incumben, tentu mereka melakukan kampanye sejadwal. Nah, sekarang ini jelas tidak boleh ada kampanye untuk kita berkontemplasi ya, merenung. Untuk memilih pilihan mana nanti di tanggal 14 nanti, dari pencoblosan, mana yang terbaik. Sebelum jeda nih Pak Queen, saya butuh juga data atau mungkin juga informasi. Kalau tadi Pak Queen mengatakan dari bawah selu DKI Jakarta khususnya ya, itu kan berkoordinasi dengan sejumlah lembaga dan pendidikan. Itu kan nantikan ujungnya adanya di Kemenkom Info. Sudah ada dikirimkan laporan kepada pemerintah pusat untuk diapakan begitu loh. Temuan-temuan ataupun juga bukti-bukti yang didapati oleh bawah seluruh DKI Jakarta. Rekomendasinya sudah adakah yang dikirimkan? Untuk saat ini rekomendasi yang kami kirimkan itu masih berupa himbawan ya. Masih berupa himbawan untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya menyebar hoax. Dan untuk akun yang diberikan oleh KPU kepada kami, yang terdaftar sebagai medsos dari peserta pemilu, so far tidak ada pelanggaran seperti itu. Karena kami selalu sounding, selalu memberikan himbawan-himbawan. Namun kami juga tetap memberikan penekanan-penekanan bahwa selain dari akun-akun resmi ini, sebenarnya yang paling kami khawatirkan adalah akun non-resmi. Nah ini yang menjadi khawatiran karena logikanya ya, kalau dia akun yang resmi tentu dia akan jaga-jaga. Dia tentu akan stay on the track. Yang tertangkap dari pernyataan Anda adalah terafiliasi jangan-jangan. Iya, maksud saya alangkah baiknya bila ke depannya, kami tidak bisa langsung memberikan penindakan, karena itu di luar regulasi. Kita kan penyelenggara eksekutor. Oke, baik. Kita jelaskan dulu sinak ya. Kembali kembali saat lagi. Tepat bersama kami. Oke, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pak Queen, kalau berbicara mengenai offline mungkin lebih gampang begitu ya, dibandingkan online yang nampaknya untuk memetakan pelanggaran yang terjadi di masa tenang ini agak sulit ya Pak. Berarti sampai dengan saat ini di hari kedua juga belum ada akun media sosial yang juga di-take down karena terindikasi adanya pelanggaran masa tenang ini. Ya, untuk take down memang bukan wilayah kewenangan kita. Tapi rekomendasi. Rekomendasi. Kita bisa rekomendasikan berdasarkan laporan atau pertemuan dari kita punya tim. Tapi dari kominfo sendiri berarti setahu bawah selalu belum ada? Komen kominfo, diskom info DKI. Ya, diskom info DKI ya itu belum ada. Karena mereka yang punya kewenangan di situ. Oke, saya kembali ke Mas Adi kalau gitu. Mas Adi, ini memang masa tenang ini justru malah semakin banyak dibanding masa kampanye kemarin Mas Adi yang bisa dikatakan 2,5 bulan ya Mas Adi ya. Dan jadi masa tenangnya 3 hari ini kok seakan-akan kayak dipaksa-paksakan begitu tuh. Nah pertanyaannya, ini dimulai kah murni langsung dari netizen? Atau? Atau memang ada elit-elit juga yang memanfaat masa tenang ini untuk melakukan apa? Konferensi pers kah? Hadir di acara-acara tertentu kah? Kampanye terselubung lah ibaratnya ya. Atau gimana Mas Adi milatnya? Dalam politik itu tentu tak ada yang kebetulan. Everything by design tentu saja. Jadi netizen itu hanya mengamplifikasi dari semua aktivitas politik yang dilakukan oleh masing-masing paslon, oleh elit yang sebenarnya dia punya intensi untuk menggiring opini publik. Itu. Mengarah kepada paslon tertentu. Menggiring opini publik kan 2 hal, ada yang sifatnya positif dan negatif. Biasanya para elit ini mencoba untuk mengexpose semua aktivitas hal-hal yang positif terkait dengan paslon yang dia usung. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Tapi pada setting bersamaan mencoba untuk menarasikan bahwa paslon lain itu sebenarnya nggak jauh lebih baik dan nggak layak untuk dipilih. Ini yang kemudian diamplifikasi ya, di-expose begitu luar biasa oleh para medsos-medsos yang sebenarnya tidak terdaftar secara resmi sebagai bagian dari peserta pemilu. Tapi menurut Anda ini terafiliasi dengan yang resmi nggak sih? Sangat kelihatan di medsos itu. Nomor satunya siapa, nomor dua siapa, nomor empatnya siapa. Ini kan soal bagaimana kita men-tracking satu per satu, opinion leader sebenarnya, yang dia terus berselancar propaganda dan agitasi politik untuk memenangkan salah satu paslon. Per hari ini pun, per pagi ini pun, gerakannya itu terus simultan. Jadi supply issue dan informasi terus itu menjadi suatu hal yang kemudian dikapitalisasi. Nah sehari dua hari ini, ini kan orang bahas tentang film, film kotor itu ya, saya orang Madura agak sedikit kurang fase. Maka saya menyebutnya ini film kotor dalam tanda kutip ya, bukan film kotor, pemilihan kotor gitu. Ini yang saya kira sehari dua hari ini menjadi pertarungan luar biasa. Tapi di-responnya luar biasa juga ya? Satu sisi, ini kan diamplifikasi sebagai bagian untuk menyerang paslon tertentu yang dinilai sudah merencanakan kemenangan dengan kecurangan secara sistematis. TSM, kan begitu. Kalau bisa ditarik ke unsur film atau mungkin ini bisa dikatakan karya ilmiah dari seorang produser sutradara dan sebagainya, itu selesai sampai di situ ya. Saya kira nggak ada soal konten-konten yang ditampai. Tapi kan yang menggoreng ini ya kemudian. Betul. Dalam konten film yang Dirty World ini, saya kira ini kan kelipingan semacam screenshot dari informasi-informasi yang selalu disampaikan oleh para pemeran di dalamnya tentang aparatus pemerintah yang dinilai tidak netral ya, tentang misalnya KPU dan Bawaslu misalnya dinilai dalam tanda kutip kurang profesional dan seterusnya. Ini kenapa ramai? Pertama, konteksnya karena dia ini disampaikan dalam masa tenang. Yang kedua, konten-kontennya itu dinilai menyerang dan merugikan paselon tertentu. Sehingga harus ada juga ya beberapa pihak yang mungkin mengklarifikasi. Betul, artinya ada apa? Film ini kan sebenarnya ingin menjelaskan bahwa kemenangan satu putaran misalnya, ini dirancang by design. Ini yang kemudian membuat kenapa responnya muncul. Tapi paselon yang lain, ini mengapresiasi. Ini bagian dari kaedah demokrasi. Kan ini yang sepertinya agak jarang misalnya disorot oleh teman Bawaslu dan tidak punya instrumen. Karena juga tadi kewenangan Bawaslu kan hanya memberikan rekomendasi juga kepada kominfo untuk men-take down. Bukan hanya soal rekomendasi. Yang disasar itu, patroli cybernya adalah mereka yang didaftarkan secara resmi. Sementara akun-akun yang jutaan itu tidak terdaftar secara resmi. Yang kita tahu semua kemana afiliasi politiknya. Berarti setiap pemilu memang kondisi media sosial akan seperti ini ya? Ya, dari segi regulasi memang lemah. Ya, karena ini kan hanya disimplifikasi bahwa yang boleh ditertibkan mereka yang mendaftarkan akun secara resmi. Sementara yang tidak ya, wassalam sudah. Mereka ini menari bebas di mana-mana. Kan begitu, Pak. Nah, yang kedua, kategori kampanye. Kampanye itu kan ajakan untuk memilih. Ya, nggak mungkinlah dilakukan oleh masing-masing tim sukses. Jadi tim sukses itu, eh, pilih ya. Pilih ya. Pilih ya. Nggak mungkin, Pak. Mereka ini paham betul. Mereka pakai orang lain untuk mengamplifikasi itu. Kalaupun toh tim sukses melakukannya dengan cara-cara yang smooth dan soft. Misalnya memuji-memuji setiap paslon. Kan saya sudah secara contohkan. Kalau nomor dua, ini negarawan betul. Ini kan secara tidak langsung juga bagian dari kampanye. Tapi bawah itu nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi harus gimana dong, Mas Adi, kalau gitu kondisinya? Ya, ih, tiar aja dulu. Gimana tuh? Pak Kuan banyak tuh jatuhkan dari Mas Adi. Tapi menjawab tuh keresahan Mas Adi Praitno. Dan keresahan kita juga. Iya, iya. Jadi ibaratnya kita ini dikatakanlah diberi mandat, kata pemenang untuk menyapu jalan yang begitu luas. Tapi nggak boleh atau tidak diberikan instrumen yang mumpuni ya. Katakanlah mesin atau mobil penjedot debu gitu. Tapi dikasih sepulidi, Mas. Ya, always gitu kan. Ya udah, pakelah sepulidi itu. Semaksimal kita mungkin, semampu kita. Namun demikian, dari kerjasama kita juga dengan beberapa strike holder yang lain. Bila itu perihal hoax dan hatred ya, ujalan kebencian. Walaupun dia bukan tim kampanye, itu bisa kita rekomendasi untuk takedown. Tetap itu bisa, Mas. Ada undang-undang di situ, kan? Ada, ada. Itu bisa kita, karena itu sudah mempengaruhi, beresiko, merusak. Tapi kalau yang di luar yang terdaftar, tadi kan Pak Kuin mengatakan bahwa kalau yang terdaftar, peserta pemilu itu kan 4 tahun tadi ya, pidananya ya. Tapi kalau yang di luar itu hanya takedown aja atau bisa juga dibawa ke ranah pidana, Pak? Sepertinya takedown dan surat, ataupun kalau dia instansi ya, atau lembaga, itu surat untuk petengguran dari KPI. Tapi kalau dia pribadi ya takedown. Oke. Itu komitmen dari diskom info begitu. Oke. Mungkin Pak Kuin sekali lagi dijelaskan kepada publik juga, Pak Kuin. Artinya begini, masa tenang ini, undang-undang nomor berapa yang mungkin termaktub di undang-undang tersebut bahwa media sosial juga berperan untuk menghormati masa tenang pemilu 2024. Jadi jangan semua netizen kayaknya ramai-ramai, justru makin panas gitu, Pak. Jadi ada remnya juga untuk mereka agar tidak di masa tenang ini berkampanye juga. Ya tentu yang paling kuat kan undang-undang 7 2017, pasal 36 ya. Itu kan yang paling jelas gitu. Bahwa dalam pada masa tenang itu tidak boleh melakukan kaitan kampanye apapun. Kemudian turunannya itu kan di 492, kampanye di luar jadwal ya. Nah, kemudian setelah itu 253 perihal sanksi pidananya. Yaitu pada saat kampanye itu 1 tahun 12 juta. Kemudian pada saat masa tenang itu, oh sorry, 2 tahun 24 juta. Kemudian pada masa tenang itu 4 tahun 48 juta. Dan pada masa nanti Tungsura, pada saat hari H itu 3 tahun 36 juta. Nah, itu sanksi-sanksi pidana yang bisa kita berikan ke... Semua lapisan ya? Lembaga, perseorangan, dan lain sebagainya. Oke, Mas Hadi itu cukup tegas kok di undang-undang ada seperti itu, pidananya ada, apa namanya, sanksi imaterial juga ada seperti itu. Ya, saya kira dalam konteks itu memang tegas, tak ada yang bisa membantah, termasuk politik uang. Tapi kan problemnya per hari ini misalnya, kita bisa tidak men-tracking bahwa pelaku politik uang itu masuk penjara dan pidana. Karena definisi politik uang itu sangat sumir dan gampang untuk diakal-akalin. Karena politik uang itu, contoh nih ya, adalah memberikan uang atau barang untuk mempengaruhi pemilih. Itu politik uang, Pak. Pertanyaannya adalah... Uang atau barang ya? Uang atau barang ya, seperti kerudung, sembako, dan seterusnya. Mempengaruhi pemilih. Pertanyaannya adalah, kalau ada orang yang ngasih uang dan barang, niatnya ingin masuk surga, bisa nggak sama Bawaslu itu dianggap sebagai tindakan pidana? Nggak bisa, Pak. Bawaslu tidak bisa menghakimi niat orang yang ingin masuk surga, ngasih uang dan barang di masa tenang atau di masa kampanye. Berarti karet dong berarti. Sangat karet, termasuk misalnya soal bagaimana cyber atau patroli cyber yang dilakukan oleh teman-teman Bawaslu. Yang mereka incar itu adalah akun resmi, yang kedua adalah ajakan berkampanye. Tapi tidak tertutup kemungkinan, non-resmi juga bisa. Betul, Pak. Pak, betul. Nah yang resmi aja susah dieksekusi, apalagi yang non-resmi. Itu yang saya sebutkan bahwa, kalau mau jujur dalam banyak hal, Bawaslu kan sering dikritik dengan satu istilah yang sering kita ulang. Lah ya mutu lah ya, ya gitu loh, Pak. Ya tidak mati dan tidak hidup. Ada ini Bawaslu sebagai instrumen penyelenggara pemilu, kawasin semua hal proses ya. Tapi dalam praktiknya memang kewenangannya satu, tidak terlampau maksimal. Yang kedua, begitu banyak kegiatan-kegiatan yang jelas-jelas melanggar, tidak bisa diusut secara tuntas. Jangankan soal cyber jelas-jelas di depan mata praktik politik uang, itu bisa dilakukan oleh semua orang kok, semua calon. Ini yang saya kira bahwa ke depan regulasinya harus dimantapkan. Yang kedua, instrumen yang dimiliki oleh Bawaslu ditambah, biar tidak seperti macam ompong. Nggak bisa ngapa-ngapain. Barang ini sudah jelas melanggar, tapi nggak bisa dieksekusi sebagai bagian dari pelanggaran dan tindakan pidana dalam pemilu. Kalau baca undang-undangnya, Mas Undang-Undang Pemilu No. 7 2017, menyeramkan. Bahkan kalau itu dilakukan oleh partai, soal politik uang misalnya, itu bisa, dia tidak bisa ikut dalam pemilu selanjutnya. Dia didiskualifikasi. Apa ini tidak mengerikan? Tapi ini kemudian tidak membuat jerah, karena semua proses kecurangan nyaris tidak bisa diungkap secara maksimal. Mungkin kalau kita kasih skor 1-1000, mungkin 1-2 yang bisa diungkap, selebihnya tak pernah diungkap dengan baik. Inilah yang kemudian membuatkan apa? Partai, tim sukses, relawan, tim pemenangan, dan kelompok-kelompok pemenangan tertentu. Itu kan sering melakukan pengulangan soal bagaimana tindakan-tindakan yang dianggap menyimpang itu. Oke, terakhir Pak Queen, saya sangat apresiasi kalau akademisi bicara seperti itu. Berarti kami memang toolsnya nih yang kurang nih mas ya. Dan satu lagi, kita kan dalam penegakan tindakan pindahan pemilu itu lewat Gakumdu. Kita tidak sendirian. Di situ ada polisi, ada jaksa. Karena kalah suara. Atau salah satu tidak mufakat, berarti tidak dilanjut. Itu saja. Oke, kolektif. Kolektif action ya, kerja berbagai bidang. Jadi hati-hati loh, ada unsur pidananya loh ya. Dan juga bayar dendanya juga loh ini. Jadi hati-hati dengan jempol anda lah, kurang lebih begitu ya Mas Adi ya. Apalagi bayar dendanya cukup jual sapi sebiji lah di kamar. Baik, terima kasih banyak Mas Adi, Pak Queen sudah harus berhasil. Terima kasih. Saya selalu kita harapannya di masa tenang ini benar-benar tenang. Tidak hanya di kehidupan sehari-hari, tapi di media sosial yang juga harus terus diawasi pastinya.